Kami telah menghubungi Treadstone, kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Episode pertama, East Berlin tahun 1973. Awal cerita memperlihatkan seorang pria yang bernama John Randolph Bentley yang sedang dijadikan sebuah objek uji coba. Seorang wanita yang bernama Petra masuk ke ruangan John untuk meyakinkan bahwa John akan bisa untuk lolos dalam tes terakhir. Petra menyanyikan sebuah lagu anak-anak yang langsung membuat sesuatu dalam diri John menjadi aktif. Tiba-tiba John sudah berada di sebuah medan perang. John menembak tiga orang yang ternyata orang-orang itu masih berada dalam ruangan tempat John di uji coba. Petra mengatakan pada rekannya kalau kondisi John memang sudah siap. Film ini dibintangi oleh Jeremy Irvin. Tracy Ifyakor, Omar Matt Wally, Hyo Juhan, dan Brian J. Smith. Dan inilah Threadstone. Scene selanjutnya memperlihatkan John yang sedang diberikan suntikan obat tidur oleh Dr. Meissner. Dr. Meissner menjelaskan bahwa John merupakan proyeknya yang paling menjanjikan. Meissner menyebut John dengan sebutan jangkrik. Jangkrik ini adalah suatu pasukan yang diciptakan untuk mencapai sebuah tujuan dan dapat diaktifkan dengan sebuah metode tertentu. Kayak John di awal tadi yang diaktifkan dengan sebuah lagu anak-anak. Sebelum Meissner pergi, John langsung membunuh Dr. Meissner itu. John langsung kabur dan melumpuhkan beberapa orang pasukan yang menjaga tempat itu. John merasakan penglihatannya mulai kabur karena efek dari obat yang disuntikan Dr. Meissner tadi. John terus memaksakan dirinya hingga berhasil menemukan sebuah injektor adrenalin dan langsung menyuntikan kebadannya agar kondisinya normal kembali. Saat sedang melihat seorang mayat, John mendengar bunyi alarm. Petra dan pasukannya datang untuk mencari John. Petra kaget ketika melihat tubuh seorang yang telah tergeletak di jalanan dan segera menyuruh anak buahnya untuk menyusul ke bawah. Ternyata John berpura-pura menjadi mayat di ruangan itu. Petra yang baru saja keluar dari ruangan tersebut merasakan sebuah keanehan yang membuatnya memutuskan untuk kembali. Petra langsung melihat John dan selanjutnya tentu saja langsung terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Dalam perkelahian itu, John membuat jari kelingking Petra putus dan berhasil melekan diri. John yang lari ke atap terus dikejar oleh pasukan si Petra. Namun dengan kelincahannya, John akhirnya berhasil lolos dari tempat itu. Kita beralih ke masa sekarang, tepatnya di markas CIA di Langley. Mereka sedang sibuk untuk mencari seseorang yang bernama Tara Komen di kota London. Dan mereka memerintahkan agen Matt Edwards yang kebetulan sedang berada di lapangan untuk mencari keberadaan Tara. Tara adalah orang yang pernah menulis sebuah artikel tentang era senjata nuklir Uni Soviet yang ditujukan ke Washington. Tara adalah orang yang percaya bahwa ada sebuah nuklir yang bernama Stiletto 6 di pasar gelap. Hal itulah yang menyebabkan Tara dipecat dari pekerjaannya sebagai jurnalis. Matt akhirnya bertemu Tara yang saat ini berprofesi sebagai supir teksi. Di mobil itu, Matt mengatakan pada Tara bahwa seorang jenderal dari Korea Utara yang bernama Kwon ingin berbicara dengannya. Matt berjanji akan mengembalikan reputasi Tara jika mau membantu Matt dalam urusan jenderal Korea Utara ini. Operasi ini sudah pergi, mari kita bergerak. Tara diberikan sebuah mikrofon sebagai alat penyadap. Tara masuk ke tempat pertemuan sementara Matt dan timnya bersiap di luar. Di pertemuan itu, jenderal Kwon menyuruh Tara untuk tidak mempercayai CIA karena mereka telah membangunkan para jangkrik atau straight stone. Kwon meminta mikrofon Tara agar pembicaraan mereka tidak bisa didengar oleh orang-orang CIA. Kwon lalu meminta Tara untuk mendapatkan kode peluncuran nuklir Stiletto 6 yang berada di tangan orang Rusia yang bernama Yuri sebelum keduluan oleh kelompok radikal Korea Utara. Kwon memohon pada Tara untuk menyelamatkan putrinya karena posisinya sudah tidak aman. Kita beralih ke Pyongyang, Korea Utara. Di mana diperlihatkan seorang guru yang sedang mengajar musik. Guru itu bernama Soyun. Setelah mengajar, Soyun langsung datang ke sekolah untuk menjemput anaknya yang bernama Jin Woo. Sampai di depan rumah, Jin Woo memberikan sebuah mesin game Amerika kepada Soyun. Jin Woo mengatakan bahwa dia menemukan benda itu di lokor sekolahnya. Soyun langsung menyembunyikan game itu karena hal itu sangat dilarang di Korea Utara. Soyun meminta Jin Woo untuk tidak menceritakan hal itu pada ayahnya. Scene selanjutnya memperlihatkan sebuah tambang minyak lepas pantai di mana Daok dan teman-temannya sedang bekerja. Kemudian mereka dikumpulkan di dalam sebuah mes. Mereka dikumpulkan karena akan di PHK dan digantikan oleh pekerja dari Rusia. Teman Daok mengajaknya pergi minum untuk menghilangkan stres mereka. Saat sedang memasak di dapur, Soyun kembali teringat dengan mesin game itu. Soyun menghidupkannya dan langsung mengeluarkan suara musik yang langsung mengaktifkan sesuatu dalam diri Soyun. Soyun menghancurkan game itu dan melihat ada sebuah alat suntik dan kertas yang berisi alamat di dalam mesin itu. Di dalam sebuah bar, Daok mengajak seorang wanita untuk mengobrol. Lalu seorang Rusia mulai mengganggu wanita itu. Daok mencoba untuk menyuruh orang-orang itu duduk baik-baik namun yang ada Daok malah dihajar. Dan entah dapat kekuatan dari mana, Daok langsung membalas memukul orang Rusia itu beserta teman-temannya. Daok langsung pergi meninggalkan bar itu. Si wanita tadi mengejar Daok yang sedang berjalan sendirian dan mengajak Daok ke rumahnya untuk diobati lukanya. Di rumah wanita itu, Daok menceritakan bahwa dia seperti kehilangan ingatannya. Kemudian wanita itu pergi mengambil botol minuman. Lalu wanita itu menyanyikan sebuah lagu anak-anak yang langsung membuat Daok pusing kemudian terdiam dengan tatapan kosong. Di sebuah daerah di Kurs, Rusia, diperlihatkan seorang bapak-bapak sebut saja Pak Dadang sedang menerima sebuah paket yang berisi sebuah alat pendengaran. Pak Dadang tiba-tiba mendengar semacam suara aneh melalui alat pendengarannya itu. Istrinya kemudian mengambil alat itu agar Pak Dadang tidak mendengar suara aneh-aneh lagi. Kemudian diperlihatkan Soyun yang menuju sebuah alamat yang ada di kertas yang didapatkannya tadi. Ternyata alamat itu sangat dekat dengan tempatnya mengajar piano. Soyun menyuruh muridnya untuk berlatih sendiri dan langsung pergi menuju sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah rumahnya General Kwon. General Kwon sama sekali tidak kaget dengan kedatangan Soyun. Soyun sendiri belum menyadari siapa yang membangunkannya. Pertarungan tak dapat terhindarkan di antara mereka dan di sana Soyun akhirnya berhasil membunuh General Kwon. Doug tiba-tiba terbangun di sebuah gurun salju dengan sebuah foto di tangannya dan juga sebuah tas. Setelah melihat isi tas itu, Doug pun segera pergi dari tempat tersebut. Pada malam hari, Pak Dadang kembali mendatangi istrinya yang sedang tidur dan mengambil alat pendengar itu lagi. Lalu Pak Dadang mencari sumber suara aneh yang terus didengarnya yang ternyata berasal dari sebuah ruangan di bawah tanah. Saat Pak Dadang berhasil menemukan sumber suara aneh itu, ternyata istrinya juga muncul di sana. Istrinya langsung membacok Pak Dadang hingga tewas. Dia kemudian menghidupkan lampu ruangan itu yang ternyata berisi nuklir stiletosik yang sedang menjadi perbincangan saat ini. Dan istri Pak Dadang itu sebenarnya adalah Petra. Kemudian kita kembali ke masa lalu di mana diperlihatkan Petra yang mengerahkan anak buahnya untuk mengejar John. John lari ke sebuah rumah dan langsung menghubungi markasnya. John mengatakan akan segera pulang dan langsung memutus telpon. Tak lama Petra dan anak buahnya juga sampai ke sana. Dengan sembunyi-sembunyi, John berhasil keluar dan membawa mobil Petra untuk kabur dari tempat itu. Episode kedua Kita masih berada pada tahun 1973 di mana John sudah kembali ke markas CIA. John sedang berada di sebuah ruangan untuk membuka loker lamanya. Di sana juga ada Frank temannya John. Frank adalah orang yang dulunya diselamatkan oleh John hingga menyebabkan John tertangkap. Saat itu John agak kaget ketika semua orang mengira dirinya telah mati padahal John merasa hanya menghilang selama seminggu. Frank lalu menjawab bahwa John telah menghilang selama sembilan bulan. Scene selanjutnya memperlihatkan John yang dibawa Frank untuk menghadap ketua. Ketua itu bernama Dennis Kohler. Dennis meminta John untuk menceritakan semua kejadian yang dialami oleh John selama dia menghilang. John menceritakan semua yang diketahuinya tentang dokter Meissner dan program jangkriknya. John juga menceritakan bahwa dia berusaha untuk terus bertahan di tengah siksaan yang terus dialaminya. Dennis terlihat gak percaya setelah mendengar cerita John dan mengira John adalah seorang pengkhianat. Saat Dennis menyuruh anak buahnya untuk memindahkan John, John langsung menghajar anak buah Dennis dan memborgol Dennis dalam ruangan itu. Lalu John menyandra Frank agar bisa selamat keluar dari kantor CIA tersebut. John mengatakan pada Dennis bahwa dia sengaja melakukannya karena Dennis gak percaya dengan apa yang John katakan. Saat baru saja masuk lift, muncul dua orang yang juga ikut masuk ke dalam lift itu. Tak lama orang-orang itu mendapat kabar bahwa John sedang membuat masalah. Mendengar itu, John langsung meringkus kedua orang tersebut. John juga memukul Frank agar tak seorang pun yang mengira Frank telah membantu John untuk kabur. John segera bergegas pergi dari tempat itu. Kita kembali ke masa sekarang di mana diperlihatkan Doug yang baru saja terbangun setelah mengalami sebuah mimpi buruk. Saat itu Doug sedang berada di sebuah pesawat dalam perjalanannya pulang ke tempat istrinya. Di kantor CIA terlihat Matt dan Alan yang sedang berbincang tentang kematian General Kwon. Alan menjelaskan pada Matt bahwa General Kwon adalah salah seorang yang menangani program jangkrik. Alan juga mengatakan bahwa program jangkrik ini telah aktif semenjak perang dingin terjadi. Scene selanjutnya memperlihatkan keberadaan nuklir Stiletto 6. Di sana, Petra mencoba untuk menghubungi seseorang melalui sebuah telpon yang seperti sudah sangat lama enggak dipergunakan. Ternyata nomor yang dihubungi Petra telah keadaan luar sah. Setelah kembali menelpon dan gagal, Petra memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Scene lalu berpindah ke Paris. Di mana Tara yang terlihat sedang mencari putri General Kwon yang bernama Jangmi. Lalu Matt menelponnya untuk mengabarkan bahwa General Kwon telah mati. Matt juga memberitahu bahwa Jangmi sedang dalam bahaya karena ada tim lain yang juga sedang mengincarnya. Tara pun lalu bergegas melanjutkan pencariannya. Melalui handphonenya, Tara memperkirakan di mana posisi Jangmi berada saat ini. Kita beralih ke Soyun yang masih terlihat kesakitan dari luka memar yang dialaminya setelah bertarung dengan General Kwon. Kemudian Soyun mengajak anaknya untuk jalan-jalan ke sebuah taman. Di sana Jin Woo mengatakan bahwa sebelumnya dia telah membohongi Soyun. Sebenarnya mesin game itu diberikan oleh seorang kepada Jin Woo. Jin Woo enggak mau memberitahu karena diancam akan diculik oleh orang itu. Seorang polisi lewat di tempat itu dan sekilas melihat ke arah Soyun dan Jin Woo. Balik lagi ke tahun 1973 di mana Petra sedang berada di markas KGB Rusia. Di sana Petra terlihat sedang dimarahi oleh pimpinannya yang bernama Yuri atas kegagalannya dalam mengawasi proyek Jangkrik dan juga John. Di luar itu ternyata hubungan Yuri dan Petra sangatlah dekat. Ya bisa dibilang mereka adalah sepasang kekasih. Di masa sekarang terlihat Petra yang baru saja sampai di stasiun Moskow. Di sana Petra langsung menelpon seseorang untuk membuat janji bertemu pada malam harinya. Petra juga menyuruh orang itu untuk mengajak Yuri datang ke pertemuan itu. Sementara itu di Paris terlihat Tara yang masih sibuk mencari keberadaan Jangmi. Tak butuh waktu lama akhirnya Tara dapat menemukan Jangmi yang sedang berfoto-foto bersama teman-temannya. Jangmi awalnya enggak percaya Tara adalah utusan ayahnya karena memang mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Jangmi baru percaya setelah Tara memperlihatkan kalung yang pernah diberikan Jenderal Kwon padanya. Di sebuah tempat Tara mengatakan bahwa Jenderal Kwon menyuruhnya untuk membawa Jangmi kepada seseorang di kedutaan Ecuador di Paris. Jangmi kaget ketika Tara memberitahu bahwa ayahnya telah tewas. Dan Tara memperkirakan orang yang membunuh Kwon juga sedang mengejar Jangmi saat ini. Kita tiba di daerah Ashland, Kentucky di mana Dauk akan pulang untuk menemui istrinya. Di rumahnya Dauk masih melihat-lihat selembar foto yang berada di tangannya saat dia pingsan di gurun salju. Lalu istrinya datang. Sejenak mereka melepaskan kerinduan mereka berdua. Dauk akhirnya menceritakan kalau dirinya telah dipecat dari pekerjaannya. Sementara itu di rumahnya, Soyun terlihat sedang berbicara dengan suaminya yang bernama Dai tentang pergi ke Korea Selatan. Tak lama kemudian, Kolonel Shin datang untuk bertamu ke rumah itu. Ternyata Kolonel Shin itu adalah polisi yang lewat saat Soyun berada di taman siang tadi. Shin ingin mengajak Dai untuk minum keluar sebagai ungkapan rasa terima kasihnya atas kerja keras Dai di kantor dan komitmennya pada negara. Setelah mereka pergi, Jin Woo mengatakan pada Soyun bahwa orang yang telah memberikannya mesin game itu adalah Kolonel Shin. Di tempat lainnya, Matt terlihat sedang berada di sebuah kafe untuk melihat sebuah pertunjukan hipnotis. Kemudian Matt mengobrol dengan tukang hipnotis yang bernama Martin itu dan mulai mengatakan tentang Threadstone. Threadstone merupakan sebuah masa lalu bagi Martin. Martin adalah orang yang mengembangkan protokol untuk kandidat program jangkrik. Kata, bunyi, atau gambar adalah metode yang biasa digunakan untuk membangunkan para jangkrik ini. Martin juga telah mengetahui kalau seseorang saat ini telah membangunkan para jangkrik itu. Lalu Matt memperlihatkan sebuah rekaman seorang jangkrik yang sedang beraksi. Jangkrik ini terlihat lebih profesional dalam membunuh dibandingkan dengan pasukan yang terlatih sekalipun. Dan Matt mengajak Martin pergi untuk menemui jangkrik tersebut. Adegan selanjutnya memperlihatkan Dauk yang kembali bermimpi buruk dan melihat selembar foto dan sebuah alamat yang ada di belakang foto itu. Kemudian Dauk mencari alamat itu melalui internet yang ternyata adalah sebuah bar. Dauk pun langsung mendatangi bar itu. Dai yang baru saja pulang mengatakan pada Soyun bahwa pangkatnya baru saja dinaikkan oleh Koronel Shin. Dai juga mengatakan bahwa General Kwon adalah seorang pengkhianat. Soyun langsung teringat saat dia membunuh General Kwon. Dai meminta pada Soyun untuk jangan pernah lagi untuk membicarakan tentang pergi ke selatan karena utara adalah rumah mereka. Sementara itu Tara dan Jangmi yang sedang berada dalam perjalanan menuju kerutaan tiba-tiba saja dikejar oleh sebuah mobil lain. Tara langsung bergegas menghindari kejaran mobil itu. Terlihat adegan kejar-kejaran yang sangat seru kali ini. Tara akhirnya memutuskan untuk menabrakan mobilnya pada mobil orang itu yang menyebabkan kedua mobil itu jungkir balik. Di awal cerita ditampakkan Tara dan Jangmi yang berhasil selamat dari tabrakan yang baru saja terjadi. Mereka berdua langsung kabur untuk menghindari para pengejar. Dan dengan susah payah akhirnya mereka berdua berhasil sampai di kedutaan dengan keadaan yang selamat. Sejenak kita beralih ke tahun 1973 di sebuah fasilitas KGB, Berlin Timur. Di mana diperlihatkan John yang kembali untuk menyelidiki tempat itu. Tempat itu merupakan tempat penahanan John sebelumnya. Seorang petugas kebersihan mengatakan bahwa semua pekerja telah pindah dari sana. John hanya berhasil menemukan sebuah jam yang merupakan kepunyaan Petra. Kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan Petra yang pulang ke rumah lamanya. Karena sekering di rumah itu telah putus, seorang wanita tetangganya memberikan sebuah sekering baru untuk Petra. Lalu Petra mengajak wanita itu untuk masuk ke rumahnya. Namun secara tak disangka, Petra tiba-tiba menyerang wanita itu hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Petra berhasil melukai wanita itu dengan menusuknya. Lalu mengambil sebuah senjata yang berada di paha wanita itu dan menembaknya. Hmm, mungkin Petra tahu kalau wanita ini mata-mata ya guys. Selanjutnya, di sebuah tempat di Washington DC, Alan datang untuk menemui suaminya Tom. Tak lama, Alan mendapat telpon dari Matt yang mengatakan sudah berada di apartemen si penembak yang bernama Haynes yang ada dalam videonya. Namun sekarang Haynes telah ditangkap. Alan melarang Matt untuk masuk apartemen itu karena takut akan memberikan masalah dan mengatakan akan memberikan akses pada Matt agar bisa langsung menemui Haynes. Saat sedang menyelidiki apartemen itu, Martin mengatakan beberapa orang dari proyek jangkrik ini ada yang berhasil dan sebagian lagi menjadi gila. Mereka berdua akhirnya bisa langsung menemui Haynes yang merupakan salah satu jangkrik. Haynes mengatakan bahwa orang-orang itu menginstall threadstone di dalam pikirannya. Mereka mengirimkan paket target yang berisi alamat, waktu, dan sebuah foto. Persis kayak yang kita lihat di episode-episode sebelumnya ya guys. Martin sampai harus melakukan hipnotis agar Haynes dapat menjawab pertanyaannya dengan benar. Namun Haynes tetap gak bisa menjawab saat ditanyai siapa yang mengaktifkannya. Hal itu menyebabkan Haynes menjadi gak sadar. Doc yang sedang berada di rumahnya mendapatkan telepon dari Mike sahabatnya untuk sebuah pekerjaan. Namun kali ini Doc menolaknya. Pasal yang sulit, Mike. Tak lama istrinya Samantha pulang dari bekerja. Doc mengajak Samantha untuk pergi minum ke sebuah bar. Yang mana bar itu adalah alamat dari foto yang selalu dilihatnya belakangan ini. Doc terus melihat foto itu saat berada di bar. Doc sampai bertanya pada pelayan bar itu tentang foto tersebut. Namun seseorang terlihat sedang mengawasi gerak-gerik Doc di sana. Sedangkan Daib mengajak Soyun untuk menghadiri sebuah pesta. Di atas meja, Soyun melihat sebuah berkas yang berjudul Stiletto 6. Daib mengatakan bahwa proyek itu adalah proyek rahasia yang bahkan ikut dirahasiakan dari Soyun. Selanjutnya di sebuah daerah di New Delhi, India. Seorang pelayan wanita terlihat mendapat sebuah kiriman foto seorang lelaki yang wajahnya dilingkari warna merah. Kemudian di daerah Daramsala, India. Wanita tadi langsung mengikuti si pria yang sesuai di foto tersebut. Lalu di sebuah tempat, wanita itu langsung menyemprot si pria dengan semacam cairan dan setelah itu langsung pergi meninggalkan pria itu. Di markas CIA sedang terlihat berita seorang pria yang mengawarisi perusahaan farmasi terbesar kedua di Jerman. Telah mati karena disemprot oleh cairan aerosol di wajahnya. Ternyata itu adalah pria yang tadi. Kembali ke tahun 1973 di Jerman Barat, di mana John terlihat sedang menelpon Frank. John menelpon Frank karena membutuhkan bantuannya untuk membuktikan bahwa John bukanlah seorang pengkhianat. Sampai di tempat Frank, John akhirnya mengakui kalau dia membunuh tiga orang agensi CIA yang sedang menyamar di Budapest. Namun John mengatakan bahwa dia melakukannya secara gak sadar dan sedang dalam pengaruh bius. Frank yang gak percaya dengan John membuka sebuah pintu. Dennis tiba-tiba muncul dari pintu itu. Dennis awalnya ingin menembak John namun berubah pikiran dan malah menembak Frank. Kali ini Dennis sudah percaya dengan John dan menyuruh John untuk mulai mencari keberadaan Petra karena Petra adalah orang yang membantu Dr. Meissner untuk menjalankan program jangkrik. Kembali ke masa sekarang, Petra mendatangi orang yang pernah diteleponnya. Petra menyangka orang itulah yang mengirim wanita untuk membunuhnya. Lalu Petra memotong syaraf tangan orang itu dan langsung meninggalkannya. Sementara itu di gedung kedutaan terlihat Jang Mi yang sedang dirawat dan dalam kondisi yang lemah. Di situ Tara mencoba untuk memberikan semangat pada Jang Mi agar tetap kuat. Lalu Tara berbicara dengan Pak Dubas. Di sana Pak Dubas mengatakan bahwa sekelompok orang di Korea Utara telah mengumpulkan dana untuk membeli kode peluncuran nuklir. General Kwon mengetahui dana yang berjumlah 500 juta dolar itu lalu mengambilnya. Dana itu berbentuk uang kripto dan disimpan di dalam sebuah flash disk yang saat ini dipegang oleh Pak Dubas. Pak Dubas menyerahkan flash disk itu pada Tara dan menyuruh Tara untuk membeli kode nuklir itu dan mengamankannya. Setelah itu Tara langsung menelpon Matt untuk memberi tahu bahwa dia akan segera menuju ke Ghana untuk mencari temannya untuk memastikan keberadaan nuklir stiletto 6 itu. Scene selanjutnya memperlihatkan Soyun yang membawa Jin Woo untuk menemui neneknya yang bekerja di kamp tentara. Seorang tentara datang dan meminta Soyun untuk mengganti kartu SIM yang ada di HP Kolonel Shin dan mengatakan Kolonel Shin adalah seorang pengkhianat. Tentara itu mengancam Soyun dengan barang bukti alat suntik yang ditinggalkan Soyun saat membunuh Jendelkon agar mau membantunya. Tentara itu juga mengatakan akan menahan Jin Woo dan ibu Soyun jika gagal menjalankan misinya. Lalu di Nundelhi India terlihat wanita yang tadi membunuh seorang pria dengan aerosol. Wanita itu agak takut-takut ketika melihat polisi yang sedang berpatroli. Kemudian wanita itu mendapat sebuah pesan yang berisikan sebuah jadwal penerbangan dari India menuju Beijing. Waktu pesta pun tiba. Dai datang bersama Soyun ke pesta itu. Saat waktu hampir menunjukkan tengah malam, Soyun mulai beraksi untuk mengganti kartu SIM di HP-nya Kolonel Shin. Soyun gak sengaja menjatuhkan kartu SIM milik Kolonel Shin itu. Sebelum Soyun sempat mengambil kartu itu, seorang mayor datang untuk menyuruhnya bermain piano. Soyun agak terlihat cemas. Namun dia tetap memainkan piano itu sambil teringat saat-saat dia membunuh General Kolon. Namun Soyun tiba-tiba saja berlali pergi saat masih memainkan piano tersebut. Daok yang baru saja pulang ke rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang yang mengawasinya di bar tadi. Orang itu memaksa Daok untuk ikut dengannya untuk pemrograman ulang karena Daok telah merusak pekerjaan di Antartika. Langsung terjadi perkelahian karena Daok menolak untuk ikut dengan orang tersebut. Orang itu sempat mengatakan Daok bisa bertanya pada Samantha istrinya jika Daok lupa. Samantha tiba-tiba muncul di sana dan langsung menembak orang tersebut. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya guys biar kalian bisa terus nonton film-film terbaru di channel ini. Oke, tanpa bacot lagi, yuk langsung kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali di tempat Daok, di mana istrinya baru saja menembak mati seseorang yang datang ke rumah mereka untuk menjemput Daok. Daok mengaku tidak pernah mengenal orang itu begitu juga dengan Samantha istrinya. Daok menceritakan dirinya yang mungkin telah mengacaukan pekerjaannya saat hari terakhirnya di Antartika. Akhirnya, mereka berdua bersepakat untuk menyingkirkan mayat orang asing itu dari rumah mereka. Dan inilah, Threadstone, episode keempat. Scene selanjutnya memperlihatkan Soyun yang ternyata berlari menuju ke kem tentara. Soyun langsung melumpuhkan dua orang penjaga. Tiba-tiba, tentara yang memberikannya misi tadi muncul dan langsung menendangnya. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Saat Soyun hampir mengalahkan tentara itu, tiba-tiba Kolonel Shin datang ke sana. Tentara itu mengatakan Kolonel Shin adalah seorang pengkhianat dan telah membunuh Jenderal Kwon. Shin akhirnya menghabisi tentara itu. Shin mengaku pada Soyun adalah sebagai seorang teman. Shin mengatakan Soyun harus patuh pada perintahnya, lalu memberikan sebuah kertas untuk misi Soyun selanjutnya. Dan selanjutnya, Kolonel Shin akan menjamin keselamatan keluarga Soyun. Adegan selanjutnya memperlihatkan Matt dan Martin yang kembali menemui Haines yang sedang beristirahat. Di sana, Martin kembali menghipnotis Haines dengan harapan bisa mendapatkan nama orang yang membangunkannya. Namun, keadaan menjadi buruk dan Haines mengamuk. Haines memukul Martin dan juga Matt hingga pingsan. Kemudian ditampakkan Doug dan istrinya yang akan mengubur mayat orang asing itu. Samantha melakukan semacam hal yang dapat mengaburkan identitas seseorang agar mayat itu sulit untuk diidentifikasi. Doug mengira kehidupan mereka berdua telah berakhir karena Samantha telah melakukan pembunuhan. Namun, Samantha tetap mengatakan mereka pasti akan melewatinya bersama. Samantha melakukan pembunuhan itu hanya karena ingin menyelamatkan Doug. Soyun pun akhirnya tiba di rumahnya bersama Jin Woo. Dai mendatanginya dan meminta penjelasan pada Soyun tentang apa yang terjadi. Namun, Soyun meminta maaf karena telah melakukan hal yang terburuk dan berjanji akan memberikan penjelasan esok harinya. Matt akhirnya terbangun dari pingsannya namun Martin telah tewas. Matt keluar dari tempat itu dan menemukan banyak anggota polisi yang terluka. Lalu, polisi di sana mendapat kabar bahwa ada seorang pria yang berpakaian oren yang sedang melarikan diri menuju ke arah barat. Para polisi segera mengerahkan pasukannya untuk mengejar orang tersebut. Selanjutnya, diperlihatkan Alan yang baru saja pulang ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Namun, tak berapa lama, Matt menelponnya. Matt mengabarkan pada Alan bahwa Haines telah kabur dan meminta izin pada Alan untuk melakukan pengejaran sendiri terhadap Haines. Dauk dan istrinya kembali pulang ke rumah mereka. Saat akan membersihkan sisa-sisa keributan tadi, Dauk menemukan sebuah koper yang tergeletak di lantai. Ternyata, isi dari koper itu adalah file tentang Dauk dan sebuah map yang berisi foto yang persis sama dengan foto yang ada di tangan Dauk selama beberapa hari ini. Dan akhirnya mulailah Samantha bercerita tentang Threadstone. Threadstone. Itu memang harus berakhir. Samantha menceritakan bahwa sebenarnya Dauk adalah seorang aset dan Samantha sendiri yang melatihnya di pusat pelatihan rahasia di daerah Virginia. Tapi Dauk gak ingat kalau dia pernah dilatih. Samantha mengatakan Dauk gak akan pernah bisa ingat karena hal itu memang disengaja. Semua itu dilakukan oleh CIA. Dauk dijadikan aset dan sengaja dilatih untuk dijadikan sebuah senjata pembunuh bagi CIA. Dauk gak bisa menerima kenyataan yang dijeritakan Samantha dan langsung pergi meninggalkan istrinya itu. Adegan berikutnya memperlihatkan Alan yang sedang membicarakan sebuah hal dengan rekannya di dalam mobil. Si bapak ini kesal karena Hans berhasil kabur. Lalu si bapak ini meminta Alan untuk sebisa mungkin menutupi tentang Threadstone ini. Apakah si bapak ini dalang dari semuanya? Ya saya juga belum tahu sih ya. Malam pun tiba. Matt terlihat sedang mencari keberadaan Hans di sebuah hutan. Di depannya ada seorang polisi. Ternyata polisi itu adalah Hans yang sedang menyamar. Hans mengatakan bahwa dia hanya ingin menyapa anaknya sebelum mengucapkan selamat tinggal. Lalu Matt meminta Hans untuk membantunya untuk mengungkap siapa otak dari semua kejadian ini. Sebagai balasannya, Matt memastikan akan mengantarkan Hans untuk menemui anaknya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Hans menerima tawaran dari Matt tersebut. Samantha kembali mendatangi Dauk yang terlihat lagi stres. Sam menjelaskan bahwa foto itu sebenarnya adalah target operasi Dauk. Dan lingkaran merah di sekitar foto itu adalah semacam pemicu pasca hipnotis. Itulah yang membuat program Dauk kembali aktif. Dan misi Dauk itu adalah sebuah misi pembunuhan. Untuk itulah, pria asing itu datang ke rumah Dauk. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan Dauk agar dapat menjalankan misinya. Dan orang-orang suruhan CIA lainnya tetap akan berdatangan selama Dauk belum menyelesaikan misinya tersebut. Dauk menjadi semakin stres karena tekanan itu. Scene selanjutnya memperlihatkan Soyun yang datang ke sebuah daerah yang bernama Saku di Korea Utara. Di sebuah rumah, Soyun memberikan sebuah kertas pada seorang bapak-bapak. Bapak itu kemudian mengambil sebuah kotak yang berisi sejumlah uang dan sebuah map. Lalu si bapak itu menyuruh Soyun untuk segera bergegas karena ada yang sedang menunggunya. Soyun harus segera pergi ke negara Cina untuk melanjutkan misinya. Dauk kembali ke bar itu bersama Samantha untuk menjalankan misinya. Lalu sebuah mobil van datang untuk menjemput Dauk di depan bar itu. Di dalam mobil itu, Dauk dan beberapa orang lainnya bersiap untuk menjalankan sebuah misi. Episode kelima Cerita diawali dengan Dauk yang akan menjalankan sebuah misi pencurian narkoba. Dauk terlihat memimpin pasukan itu untuk menyusup ke dalam pabrik narkoba tersebut. Di pabrik itu terlihat banyak sekali para pembuat narkoba dengan pengawasan yang sangat ketat. Dauk akhirnya dapat melihat seorang wanita target di pabrik itu yang persis dengan foto yang ada padanya. Dauk sengaja menghidupkan lampu yang membuat posisi pasukannya ketahuan. Serta menyebabkan terjadinya adegan perang-perangan di ruangan itu. Dauk pun berjalan dengan santai sambil melempuhkan satu persatu pasukan lawan. Dauk terus mengejar wanita yang kabur bersama anak buahnya tersebut. Dauk kaget saat melihat sahabatnya Mike yang ternyata juga berada di sana. Dauk segera saja menyuruh Mike untuk pergi dari tempat itu. Dauk akhirnya berhasil melembak wanita itu beserta anak buahnya. Kita kembali ke tahun 1973 di Budapest. Dimana terlihat John yang sedang berusaha untuk mencari keberadaan Petra. John mendatangi sebuah bar untuk bertanya kepada pelayan bar itu dimana Petra saat ini. Namun sang pelayan mengatakan tidak bisa membantu John. Saat bar telah tutup pelayan itu mengancam John dengan senjatanya. Dan mengatakan akan ada orang-orang yang datang untuk mencari John. John langsung refleks merebut senjata itu dari tangan si pelayan. Lalu John mendengar beberapa orang datang dan segera memecahkan lampu ruangan tersebut. Orang-orang yang datang itu mencoba menghidupkan lampu dan langsung terjadi ledakan. John yang lupa dimana rumahnya sendiri malah meminta alamat kepada orang itu. Tara Coleman terlihat telah sampai di Ghana untuk menemui temannya Megan. Di sana Tara mengatakan pada Megan ingin menemui seseorang yang bernama Sebastian. Megan mengatakan bahwa Sebastian saat ini sedang berada di penjara karena kasus senjata ilegal. Tara pun memutuskan untuk menemui Sebastian langsung di penjara. Di tempat lain, diperlihatkan Soyun yang sedang bersiap untuk diantarkan ke China oleh seseorang pria yang sebelumnya menjemputnya. Seorang tentara tiba-tiba datang ke sana dan langsung menembak pria itu saat akan berangkat. Soyun langsung beraksi dan menembak tentara itu. Soyun pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Di Beijing, China, ditampakkan si cewek India yang sampai saat ini belum kita ketahui namanya sedang berada di sebuah tempat. Kita bilang aja terminal. Kemudian cewek itu membuka sebuah loker yang berisi senjata dan sebuah foto target. Ternyata yang difoto itu adalah Soyun. Hmm, apa yang bakal terjadi ya guys? Sementara itu Tara terlihat mendatangi penjara untuk menemui Sebastian. Sampai di sana, awalnya pembicaraan mereka baik-baik saja. Sebastian menyerahkan sebuah benda kecil yang merupakan kenang-kenangan mereka berdua. Sampai Tara mengatakan tentang Stiletto 6. Sebastian langsung pergi tanpa menjawab apapun. Balik lagi ke tahun 1973, di mana John kembali mendatangi tempat dia menginap selama beberapa bulan dia menghilang. John kembali memeriksa seluruh kamarnya itu. Tiba-tiba John memecahkan sebuah kaca yang ternyata ada ruangan tersembunyi di dalamnya. Di ruangan itu, John melihat sebuah video rekaman kejadian yang memperlihatkan John yang sedang menyiksa seorang rekannya saat masih menjadi jangkrik. Pemilik tempat itu datang dan mengatakan John pernah bekerja untuk KGB. John menyangkal dan mengatakan bahwa dulu dia berada di bawah semacam program. Dan John sama sekali gak bisa mengingat kejadian masa lalunya. Tara akhirnya segera mengejar Sebastian dan mengatakan sangat membutuhkan bantuan. Karena seseorang yang bernama Yuri Lenioff sedang menjual kode peluncuran Stiletto 6 di pasar gelap. Dan Tara ingin Sebastian untuk menghubungi si Yuri ini. Namun Sebastian tetap menolak untuk membantu karena gak mau berurusan dengan si Yuri Lenioff. Dan juga karena Sebastian masih berada di penjara jadi gak bisa berbuat apa-apa. Tara akhirnya meminta bantuan Kofi yang merupakan salah satu penjaga di sana. Kembali ke John yang terlihat sedang minum di bar karena makin stres dengan masalahnya. Sewaktu mau keluar, John gak sengaja menyenggol seorang cewek dan langsung berkenalan dengannya. Cewek itu bernama Katia. Katia mengetahui tentang John yang pernah berada di Vietnam karena Katia merupakan pengurus para veteran perang. Soyun terlihat baru saja sampai di daratan Cina dengan menggunakan sebuah perahu. Sampai di sana ternyata sebuah truk telah menunggunya untuk mengantarkan Soyun ke tujuan selanjutnya. Sementara itu di penjara, Kofi terlihat memberikan sebuah pisau pada seorang napi di sana. Napi itu kemudian dengan cepat mendatangi Sebastian dan menusuknya dari belakang. Ternyata itu adalah akal-akal antara agar Sebastian bisa keluar dari penjara itu dan menolongnya. Sampai di sebuah tempat, Megan telah menunggu kedatangan mereka dengan sebuah helikopter. Di tempat lain, Soyun terlihat diturunkan di sebuah hutan. Dauk yang lagi duduk sendiri di depan rumahnya terlihat murung sekaligus bingung dengan semua yang terjadi. Dauk merasa seolah-olah telah berubah menjadi monster pembunuh. Saat program itu aktif, Dauk merasa gak tahu lagi dengan dirinya sendiri dan semua tindakan yang dilakukannya. Balik lagi ke Jon dan Katia yang datang ke sebuah tempat. Di mana di sana Katia memberikan semacam permain pada Jon yang langsung membuat si Jon pingsan dengan tenang. Soyun yang baru saja sampai di sebuah tempat, ternyata telah ditunggu kedatangannya oleh si cewek India. Cewek itu langsung meminta amplop yang dibawa Soyun dan membuka isinya. Ternyata isi amplop itu adalah file tentang Stiletto 6 yang merupakan milik Dai suaminya Soyun. Perkelahian pun tak dapat terhindarkan antara mereka berdua. Dalam perkelahian itu, si cewek India akhirnya menembak Soyun tepat di perutnya. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutannya hanya di channel ini ya guys. Cerita diawali dengan memperlihatkan Doug yang mendatangi rumah sahabatnya untuk memperingatkannya agar tetap tutup mulut atas segala hal yang telah terjadi. Namun tak berselang lama, sekelompok polisi muncul di sana untuk menangkapnya. Dengan kemampuannya, Doug berhasil melawan dan kabur dari tempat itu. Namun para polisi itu pantang menyerah dan terus mengejar Doug yang kabur. Pengejaran pun berakhir setelah satu dari polisi itu berhasil menabrak Doug dan membuatnya pingsan. Dan inilah Threat Stone. Episode ke-6 Scene selanjutnya memperlihatkan Soyun yang berjalan tertatih dengan luka tembak di perutnya. Dia terus berjalan dan pingsan saat telah sampai di sebuah pedesaan. Kita beralih ke Budapest tahun 1973 di mana Petra dan anak buahnya terlihat terus mencari keberadaan John. John sendiri terlihat sedang berada di sebuah tempat lain bersama seorang wanita untuk berusaha mengingat tentang masa lalu yang pernah dialaminya. Setelah berkonsentrasi, John mulai merasakan bahwa dia sedang berada di masa lalunya. Yang mana saat itu dia sedang berada di Krekau dan lebih memilih untuk menyelamatkan rekannya Frank dan membiarkan dirinya sendiri ditangkap. Saat sadar, John tiba-tiba telah menjadi seorang tawanan pasukan KGB dan Petra mulai memberikan pertanyaan kepadanya tentang CIA. Lalu setelah beberapa saat kemudian, Petra langsung mengenjusnya dengan semacam cairan yang membuat John langsung terkapar tak berdaya. Saat itulah Petra mengatakan pada Dr. Meissner untuk menjadikan John sebagai aset. Balik lagi ke Doug yang baru saja tersadar setelah ditabrak oleh polisi, tak lama sebuah mobil dengan seorang pria di dalamnya muncul di sana. Pria itu kemudian menembak polisi yang sedang menahan Doug di tempat itu. Setelah itu, dia bertanya pada Doug tentang Lowell yang pernah diutusnya ke rumah Doug. Doug mengatakan tidak tahu apa-apa tentang Lowell dan pria itu memutuskan untuk bertanya pada Samantha istrinya. Hal tersebut langsung menyulut kemarahan Doug hingga dia menembak pria tersebut. Doug langsung kabur, namun pria itu ternyata masih hidup dan segera pergi. Doug yang tahu kalau orang itu tidak mati, langsung bergegas untuk mengikuti mobilnya. Di sebuah klinik, Soyun akhirnya terbangun dari pingsannya karena ada seorang dokter yang telah menyelamatkannya. Soyun langsung berterima kasih dan tanpa berlama-lama, langsung pergi karena harus segera menemui keluarganya. Meskipun masih dalam kondisi yang lemah. Di sebuah tempat, Alan mengatakan pada rekannya Dan bahwa Matt sampai saat ini belum ada kabar. Di sisi lain, Matt dan Haynes terlihat sedang melakukan perjalanan di daerah Maryland. Mereka berdua masih membahas tentang program Threadstone. Alan mengatakan bahwa nama Haynes sebenarnya adalah Jacob Vickers yang merupakan mantan seorang tentara. Dan tetap menyuruh Alan untuk fokus melakukan pencarian terhadap dua orang tersebut. Balik lagi ke tahun 1973, di mana John mulai mendapatkan berbagai penyiksaan untuk membuatnya mau bicara tentang siapa dirinya. Penyiksaan fisik dan psikologis terus dilakukan hanya untuk membuatnya berbicara. Namun, usaha Petra dan dokter Meissner tersebut terlihat belum membuahkan hasil sama sekali karena John masih belum mau bicara sedikitpun. Meissner mulai putus asa dengan pengujian yang dia lakukan itu dan berencana untuk merekomendasikan penghentian eksperimennya terhadap John. Kembali ke saat ini, Matt akhirnya telah sampai untuk mengantarkan Haynes untuk melihat putrinya. Namun tiba-tiba, Haynes malah berubah pikiran. Dia mencurigai sebuah mobil sedan yang terparkir tak jauh di belakang mereka yang sedang melakukan pengintaian. Orang di mobil itu lalu keluar dan langsung menembaki Haynes yang sedang menuju ke sana. Dengan dilindungi oleh Matt, Haynes berhasil melumpuhkan orang-orang tersebut termasuk seorang wanita yang belum diketahui dari mana asalnya. Haynes mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang membangunkannya. Matt segera mengambil fotonya lalu mengajak Haynes untuk segera kabur. Di tengah perjalanan, Matt langsung mengirimkan foto tersebut pada Alan agar dapat dilacak identitasnya. Alan mengatakan bahwa wanita itu bekerja di sebuah perusahaan pertanian. Padahal dibalik itu, wanita tersebut sebenarnya adalah salah satu agennya Alan. Hal tersebut membuat Dan marah karena korban terus berjatuhan karena masalah para jangkrik ini. Dan memerintahkan Alan untuk melakukan langkah selanjutnya. Sementara itu, John terlihat masih fokus untuk mengingat semua kejadian masa lalunya. Di dalam sebuah ruangan penjara, John mendengar sebuah suara misterius yang terus memanggil-manggil namanya. John sampai panik. Tapi tiba-tiba, Petra datang ke sana untuk membawakannya makanan. Di sanalah untuk pertama kalinya, John memberitahukan namanya pada Petra. Petra terlihat senang karena John akhirnya mau berbicara dan menyampaikan pada anak buahnya untuk memberitahukan Dr. Meissner bahwa John telah siap untuk level berikutnya. Di bagian lain, terlihat Dauk yang terus mengikuti si pria yang masuk ke sebuah hotel untuk menemui seseorang. Kemudian Dauk membeli beberapa peralatan serta mencuri sebuah ponsel dan membuat sebuah alat yang dapat mendengar suara dari jarak jauh. Orang itu mengatakan bahwa mereka harus segera membersihkan polisi, Dauk, dan juga istrinya Samantha. Orang tersebut juga berencana untuk membunuh seseorang yang bernama Marcus. Lagi-lagi kita balik ke John yang saat ini telah mulai untuk menjalankan berbagai misi latihan. John terlihat sangat ahli dan Petra bangga dengannya. Beberapa saat kemudian, John telah berpindah tempat di mana dia sedang menyiksa rekan CIA-nya sendiri yang bernama Don Matheson. Don mencoba untuk mengingatkan John tentang siapa dirinya. Namun, John telah hilang ingatan dan mengatakan bahwa Don telah berbohong. John juga sampai tega untuk menganiaya rekan kerjanya itu. Karena John membuat peningkatan yang sangat bagus dalam pelatihannya, Dr. Meissner memutuskan bahwa selanjutnya John akan memulai tes terakhirnya, yaitu dia harus menghabisi tiga orang rekannya yang lain. Namun pada saat itu, John mencoba melawan dan menolak untuk melakukannya. Setelah itu, John pun kembali tersadar dengan dirinya karena dikejutkan dengan adanya pemeriksaan di tempat tersebut. Dengan penglihatan yang masih samar, John mencoba untuk lari menyelamatkan diri. Sampai di luar tiba-tiba sebuah mobil datang menabraknya. Akhirnya Petra kembali berhasil menangkap John. Sesaat, kita kembali ke Soyun yang pulang ke rumahnya dan mendapati suami dan anaknya sudah tidak ada di tempat itu. Tak lama muncullah Kolonel Shin yang mengatakan bahwa Dai dan Jin Wu sedang berada di tangannya dan sebelum pergi, Shin sempat mengatakan pada Soyun untuk tetap mengikuti perintah jika ingin keluarganya tetap aman. Shin pergi dari sana dengan dikawal beberapa rombongan. Saat itu, Soyun menyelinap di salah satu mobil yang ikut mengawal Shin. Beralih ke tempat lain, Matt terlihat menghubungi Ellen untuk menanyakan tindakan yang harus diambil tentang masalah Haynes. Alan memerintahkan Matt untuk bertindak langsung alias menghabisi si Haynes. Namun Matt menolak perintah itu karena tidak sesuai dengan perkataan Alan di awal. Alan segera menjelaskan masalah itu kepada Dan. Mungkin karena sudah merasa terlalu direpotkan, Dan akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar Matt dan Haynes untuk menghabisi mereka. Cerita diawali dengan Doug yang terburu-buru untuk pulang ke rumahnya. Saat masuk ke dalam, Samantha istrinya tengah bersiap-siap untuk ikut kabur dari sana karena juga telah mengetahui kabar bahwa akan ada tim yang mengejar sampai ke rumahnya. Tanpa berpikir lama, Doug dan Sam segera pergi meninggalkan rumah mereka. Di tengah perjalanan, Doug menceritakan hal yang baru saja dialaminya yaitu akan ada rencana pembunuhan terhadap seseorang yang bernama Marcus Sacks. Sam langsung melacak alamatnya dan Doug memutuskan untuk membantu agar pembunuhan itu tidak terjadi. Dan inilah Threadstone Episode ke-7 Tahun 1973 di Budapest, John yang pingsan tiba-tiba terbangun di sebuah pabrik dengan Petra yang bersiap untuk menembaknya. Di sana, Petra mulai mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya peduli dengan John. Tak berapa lama, seorang rekan Petra muncul di sana. Namun, Petra langsung menembaknya untuk membuktikan kata-katanya terhadap John. Pada saat itu, John masih merasa sangat kesal dan belum percaya dengan Petra. Tapi mereka harus tetap kompak karena harus segera kabur dari sana untuk menyelamatkan diri dari kejaran para pasukan KGB. Sin berpindah ke kota Seoul, Korea Selatan di mana rompongan Kolonel Shin telah sampai di sana untuk mengadakan sebuah pertemuan dengan pihak Rusia. Soyun ikut mendengar percakapan itu dan kabur di saat pasukan pengawal sedang lengah. Saat berjalan, semua orang sibuk melihat penampilan Soyun yang mungkin di sana dianggap kampungan. Dan karena hal itu, Soyun mencuri dompet dan tas seseorang yang berisi cukup uang untuknya. Di tempat lainnya, Petra baru saja sampai di sebuah dermaga untuk menyelidiki kapal mirip Yuri Lenioff sambil mencari informasi terbaru tentangnya. Tak lama kemudian, Petra melihat sebuah bot dari kejauhan di mana Yuri datang bersama anak buahnya. Melihat Yuri langsung membuat Petra teringat dengan seluruh kenangan masa lalunya yang penuh dengan perjuangan. Petra terus mengintai Yuri dan terus mengikutinya yang pulang ke rumah mewahnya. Balik lagi ke tahun 1973, Petra dan John kabur ke sebuah bioskop karena di sana ada sebuah rumah aman khusus pasukan KGB. Di sana, Petra mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan yang lain lagi selain John. Petra menyerahkan segalanya kepada John meski harus menjadi pengkhianat. Namun, karena masih merasa kesal, John memutuskan untuk pergi sebentar dari sana. Di sisi lainnya, Soyun terlihat sedang mempersiapkan beberapa peralatan yang baru saja dibelinya. Dia juga pergi ke sebuah toko pakaian untuk merubah penampilannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Di sebuah tempat di Jerman, Tara, Megan, dan Sebastian terlihat mulai beraksi untuk menjalankan misi mereka. Mereka bertiga berada di dalam sebuah mobil dan sedang membicarakan tentang Threadstone. Tak disangka secara tiba-tiba datang mobil lain yang langsung menghalangi jalan dan mengepung mereka. Dan mereka bertiga pun ditangkap. Kembali ke John, dia terlihat berjalan sendiri untuk menghilangkan kegalauannya. Dan di sebuah tempat, dia secara tak sengaja bertemu dengan rekan CIA lainnya yang bernama Wilson. John segera kabur, tapi Wilson mengejarnya. Perkelahian pun tak dapat terhindarkan di antara mereka berdua. Wilson menuduh John telah berkhianat dan bermaksud untuk menembaknya. Tapi dengan skillnya, John bisa membalikan keadaan dan menembak mati Wilson. Di Jerman, Tara, Megan, dan Sebastian disekap di dalam sebuah ruangan. Tak berapa lama, datang orang asing ke sana untuk meminta kode cryptocurrency kepada Tara. Karena awalnya Tara menolak, orang tersebut langsung menembak mati Megan. Tara akhirnya harus mengalah untuk memberikan kode uang tersebut karena takut Sebastian juga akan dibunuh. Dan setelah itu, mereka berdua dibuang di tepi sebuah jalan. Tara menyuruh Sebastian pergi karena dia tidak ingin lagi melibatkan orang-orang yang disayanginya. Scene beralih ke rumah mewah Yuri, di mana saat ini dia sedang bersantai dan bertemu dengan salah satu temannya yaitu Senator Ray. Petra terlihat mengintainya dari kejauhan dan berencana untuk membunuhnya. Saat Yuri sedang sendiri, Petra pun segera mendatanginya. Mereka sempat berdebat karena Yuri mengatakan bahwa sekelompok orang Korea akan segera membeli rudal Stiletto 6. Petra tidak bisa melawan karena ternyata anak buah Yuri telah bersiap dan selama ini Yuri telah mengetahui kedatangan Petra yang mengintainya. Yuri pun hanya menyuruh Petra pergi untuk kembali menjaga rudal yang berada di perkebunan tersebut. Kembali ke masa lalu, John akhirnya kembali ke tempat persembunyian dengan tampilan yang sangat cemas karena telah kembali membunuh rekan kerjanya. John bahkan sampai berniat untuk bunuh diri. Untunglah Petra berhasil meyakinkannya dan mengatakan bahwa rekannya Don masih hidup di sebuah tempat dan Petra berjanji akan membantu John untuk menemukannya. John mulai percaya dengan Petra dan saat itulah cinta mulai terjalin di antara mereka. Ya... Sementara itu, di masa sekarang, Tara mencoba untuk menghubungi rekannya yang bernama Nolan untuk membantunya tentang masalah Dreadstone. Tanpa banyak bicara, Nolan hanya mengatakan pada Tara untuk menggabarinya segera setelah Tara tiba di perbatasan Moskow. Lalu Tara pun bergegas untuk memesan sebuah tiket penerbangan ke Rusia. Sedangkan Soyun terlihat telah merubah penampilannya menjadi sangat cantik agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dia pergi ke sebuah tempat di mana akan terjadi pertemuan antara Kolonel Shin dan pihak Yuri. Di dalam ruangan VIP, Soyun dapat melihat Yuri yang telah datang ke sana bersama anak buahnya. Dengan kecantikannya, Soyun pun merayu penjaga di sana agar dapat masuk ke ruangan pertemuan tersebut. Sementara itu, di Virginia, Doug dan Samantha telah sampai di rumah Marcus, orang yang berencana untuk dibunuh. Doug menyuruh Sam untuk tetap menunggu di dalam mobil sementara dia memeriksa keadaan di rumah itu. Tapi saat Doug baru saja masuk ke rumah, sebuah bom yang berasal dari dalam rumah meledak secara tiba-tiba. Sam yang sangat kaget langsung keluar untuk memeriksa rumah tersebut. Doug dan Marcus berhasil selamat dan terbangun di tengah rumah. Namun, istri Marcus tergeletak tak berdaya di tengah sisa ledakan. Doug mencegah Marcus yang bermaksud untuk menyelamatkan istrinya karena takut itu adalah sebuah jebakan dari orang yang akan membunuhnya. tak berapa lama muncullah seseorang yang dikirim untuk membunuh Marcus dan merupakan pelaku peledakan. Pertarungan pun terjadi antara Doug dan si agen pembunuh tersebut. Sam datang menyelamatkan Doug saat akan dibunuh. Sam mengenali agen itu yang ternyata bernama Vincent. perkelahian pun terus terjadi di antara mereka hingga Marcus juga ikut terkena tembakan Vincent. Akhirnya, setelah melalui perkelahian yang sengit, Doug berhasil juga membunuh Vincent. Namun, Marcus dan istrinya juga ikut mati karena kejadian tersebut. Sam langsung cemas karena merasa tidak mungkin lagi untuk melarikan diri. Tapi Doug tidak putus asa karena Vincent cukup mirip dengan dirinya, Doug pun membuat sebuah penyamaran seolah-olah dia telah berhasil dibunuh dan Doug menyamar sebagai Vincent yang kebetulan cukup mirip dengan dirinya. Sam mengirim laporan bahwa semua target telah berhasil dibunuh dan juga foto Doug yang pura-pura mati. Mereka berdua berhasil mengelabui pusat komando agar bisa melarikan diri. Dan inilah Threadstone episode ke-8. Scene selanjutnya memperlihatkan Soyun yang sedang memasang sebuah alat perekam di tempat yang akan dijadikan ruang pertemuan antara Yuri dan Shin untuk transaksi rudal Stiletto 6. Dan tak lama kemudian tibalah Shin berserta anak buahnya di sana. Soyun mendengarkan semua percakapan mereka dari kejauhan. Di sana terdengar bahwa orang-orang suruhan Yuri lah yang mencuri uang dari Tara di Jerman. Di percakapan itu Shin juga mengatakan bahwa nanti orang yang akan disalahkan atas peluncuran rudal itu adalah Dai, suaminya Soyun. Sedangkan Soyun sendiri merupakan jangkrik bagi Shin. Ternyata selama ini Shin telah memanfaatkan Soyun dan keluarganya. Di tempat lainnya Tara baru saja tiba di Moskow tepatnya di markas Nolan temannya. Nolan bekerja untuk mencari segala informasi yang diperlukan oleh para investornya dan Tara meminta bantuannya untuk mencari informasi tentang Yuri Leniov. Dengan semangat Nolan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari segala informasi yang berkaitan dengan Yuri. Dari informasi yang didapat Yuri adalah seorang mantan anggota KGB yang memiliki sebagian besar file yang telah dihancurkan. Yuri juga bekerja dalam program misil Stiletto 6 dan hampir semua orang yang bekerja dalam proyek tersebut telah mati. Yuri juga merupakan orang yang ikut bekerja dalam proyek Jangkrik dan semua data tentang proyek Jangkrik ini disimpan di sebuah tempat penyimpanan khusus militer Rusia. Tara memutuskan untuk pergi melihat file itu ke sana secara langsung. Scene pun beralih ke Matt dan Haynes yang kini mulai diburu oleh para agen CIA. Para agen pemburu itu meminta izin pada Alan untuk menggunakan senjata. Namun Alan menolak untuk melakukannya. Dan langsung mengambil alih operasi dan membebaskan anak buahnya untuk memakai senjata. Awalnya mereka berhasil lolos namun itu tak bertahan lama. Matt akhirnya terkepung tapi Haynes tidak berada di sana. Haynes sendiri berada tak jauh dari sana dengan menggunakan selimut reflektif agar dirinya tak bisa dilacak. Setelah menelpon Alan untuk memberitahukan keinginannya Matt akhirnya menyerahkan diri begitu saja dengan Haynes yang ikut menyerahkan dirinya dengan sukarela. Tapi sayangnya tim langsung mengeksekusi Haynes di tempat tersebut. Sementara itu Soyun yang sudah tidak tahan mendengar percakapan Yuri dan Shin akhirnya mulai beraksi dengan melumpuhkan para penjaga. Shin dan Yuri segera kabur dari sana untuk menyelamatkan diri mereka. Soyun juga berhasil melumpuhkan beberapa orang anak buah Shin di tengah kerumunan orang yang lagi parti. Sayangnya Shin masih berhasil lolos dari kejaran Soyun saat itu. Setelah tiba di markas terjadi sedikit perdebatan antara Alan dan Matt tentang kematian Haynes. Alan tetap bertahan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah untuk melindungi Matt dan karena dia juga adalah penanggung jawab dari semua misi yang dijalankan oleh Matt. Namun Alan langsung menghindar begitu Matt menanyakan tentang siapa yang membangunkan Haynes dan tentang beberapa agen yang dibunuh oleh Haynes. Matt langsung melakukan pencarian data seorang wanita yang dibunuh oleh Haynes di dalam mobil beberapa waktu yang lalu. Namun sayangnya beberapa saat kemudian aksesnya langsung diblokir oleh anak buah Dan di markas pusat. Dan juga memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengawasan penuh terhadap seluruh aktivitas yang akan dilakukan oleh Matt. Kita kembali ke Rusia. Tara telah sampai di tempat penyimpanan arsi prahasia dokumen militer di mana tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Tara sempat cemas karena kartu ID yang digunakannya awalnya tidak berfungsi. Tapi untung saja Nolan bertindak cepat dengan memberikan kode akses baru yang membuat Tara akhirnya bisa masuk ke ruangan arsip. Pada saat itu Tara pura-pura menyamar sebagai seorang profesor yang sedang meneliti biaya perang dingin. Petugas terus mengawasi gerak kerik Tara melalui layar CCTV. saat akan memasuki ruangan rahasia anggota Nolan segera beraksi dengan membuat freeze layar CCTV agar arah Tara menjadi tidak terlacak. Nolan terus mengarahkan Tara untuk menuju rak penyimpanan dokumen rahasia tersebut. Dengan sigap Tara segera mengirimkan gambar-gambar dari dokumen rahasia yang berhasil ditemukannya. Dokumen itu berisi data-data tentang siapa Yuri Leniov dan kaitannya terhadap program nuklir stilatoseks dan juga para Jangkrik. Dokumen itu juga mengarahkannya pada sirsan Petra Androv Namun karena ada seorang penjaga yang sedang mengarah ke sana Nolan segera menyuruh Tara untuk pergi. Anak buah Nolan berhasil mendapatkan semua data yang dibutuhkan tentang Petra beserta alamat rumahnya. Kita kembali ke Washington. Doug dan istrinya telah sampai di sebuah alamat yang tertulis pada sim milik Vincent. Mereka berdua mulai mencari beberapa barang berupa paspor dan lainnya yang diakini disimpan oleh Vincent di suatu tempat. Setelah mencari-cari akhirnya Doug menemukan banyak paspor di dalam sebuah rak pajangan. Doug mulai merubah tampilannya menjadi si Vincent dan mempelajari segala hal yang berkaitan dengannya termasuk segala bahasa yang dikuasai oleh Vincent. Sementara itu berita mulai menggabarkan tentang Soyun yang melakukan penembakan sehingga mengakibatkan para polisi langsung mengejarnya. Soyun mencuri sebuah mobil untuk kabur tapi polisi masih mengejarnya. Soyun mengarahkan mobilnya ke tempat kedutaan besar Amerika dan mengaku pada polisi di sana bahwa dia memiliki informasi berharga untuk CIA. Hal itu membuat dirinya mendapatkan perlindungan dari pihak Amerika dan bebas dari penangkapan polisi Korea. Di tempat lainnya Matt baru saja mendapatkan telpon dari Tara. Tara memberitahukan tentang Yuri yang telah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Megan di Jerman. Namun mereka tidak menyadari kalau pembicaraan mereka telah disadap. Tara juga menginfokan bahwa Yuri terkait dengan program Stiletto 6 dan juga para jangkrik dan Tara akan segera menuju ke rumah Petra untuk mencari informasi lainnya. Tara pun tiba di rumah Petra yang berlokasi di sebuah perkebunan. Petra mempersilahkannya masuk dengan ramah tapi di belakangnya Petra telah menyiapkan sebuah pistol di tangannya. Kisah diawali di Washington DC di mana Matt baru saja membeli sebuah ponsel baru. Ada beberapa orang yang selalu mengintai kemanapun Matt pergi sampai dia harus sembunyi-sembunyi di tengah orang yang sedang beribadah untuk menghindari kejaran dari para agen. Setelah itu Matt menghubungi Inspektur Fenrun yang berlokasi di Amsterdam. Matt melaporkan bahwa ada anggota CIA yang sedang menjalankan sindikat kriminal global. Matt mengungkapkan hal tersebut karena dia membutuhkan bantuan internasional untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Matt juga melaporkan bahwa anggota CIA ini terkait dengan pembunuhan seorang wanita di Jerman dan juga atas kematian Stephen Haynes. Karena ingin membahas lebih detail, Matt ingin segera berangkat ke Amsterdam untuk membahasnya dengan Inspektur Fenrun. Semua percakapan itu juga didengar langsung oleh Dan dan segera memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Alan. Disanalah Alan baru diberitahu kalau program Threadstone telah diaktifkan kembali oleh Dan. Alan ingin menggunakan diri karena tak ingin ikut campur lagi dalam masalah Threadstone. Tapi Dan mencegahnya dengan mengancam akan membocorkan berbagai rahasia Alan selama ini. Dan inilah Threadstone episode ke-9 Scene selanjutnya memperlihatkan Doug yang akan meminum sebuah obat. Sam menjelaskan bahwa obat itu berfungsi untuk melawan efek hipnotis terhadap program yang telah ditanam di dalam otak Doug. Di sana Sam meminta maaf pada Doug karena telah ikut menjadikannya sebagai bahan untuk program Threadstone. Dan esok harinya Sam menjelaskan pada Doug bagaimana cara dia berkomunikasi dengan kelompoknya. Kelompoknya ingin membawa Sam kembali untuk membantu mengaktifkan lebih banyak janggerik. Namun Doug sangat cemas dengan keselamatan Sam. Sam meminta Doug untuk tetap pada penyamarannya sebagai Vincent saat Sam kembali ke program Threadstone nanti agar mereka berdua bisa sama-sama selamat. Dan setelah itu Sam langsung pergi di mana ada sebuah taksi yang datang menjemputnya dengan rekan kerjanya yang bernama Leo telah ada di dalamnya. Kembali ke markas CIA Dan akhirnya memperlihatkan semua anggotanya yang sedang sibuk bekerja untuk mengaktifkan para jangkrik dan menjalankan misi pembunuhan mereka di seluruh dunia. Alan terlihat tidak menyukai tindakan Dan ini tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mundur dulu ke tahun 1973 di Budapest di mana Petra memberitahukan pada John bahwa mereka berdua akan pergi menemui Yuri dalam waktu satu jam ke depan. Tujuan Petra membawa John kepada Yuri adalah agar John bisa menyelamatkan rekannya yang bernama Don Mattison. Di tempat lainnya Doug mendapatkan misi untuk menyamar sebagai seorang profesor dan membunuh seorang yang bernama Padre Vicuna yang berlokasi di Kolombia. Doug segera mengemasi barang-barangnya untuk menjalankan misi tersebut. Sementara itu Petra membawa John untuk menghadap Yuri di mana John berpura-pura masih dalam pengaruh program Threadstone. Yuri cukup terkesan dengan pengabdian Petra kepadanya dan segera menyuruh anak buahnya untuk membawa John ke lab Dr. Meissner. Scene berpindah ke masa sekarang di mana Tara sedang mencari informasi di rumah Petra. Di sana Petra menanyakan apa tujuan Tara sebenarnya untuk datang ke rumahnya. Tara pun menjelaskan kalau dia tahu bahwa Yuri adalah dalang dari semua masalah yang menyangkut Stiletto 6 dan Tara ingin menghentikannya. Setelah bercerita akhirnya Petra bersedia untuk menunjukkan sesuatu kepada Tara. Kembali ke tahun 1973 John telah tiba di lab Dr. Meissner dengan pengawalan yang sangat ketat. Dr. Meissner menyambut John untuk pelatihan terakhirnya dan langsung menyuntiknya hingga pingsan. Dengan samar-samar John masih bisa melihat Madison dan teringat dengan masa lalunya yang menyiksa rekannya itu sebelum akhirnya benar-benar pingsan. Beberapa waktu kemudian John akhirnya sadar dari pingsannya. Namun Madison tidak bersikap seperti biasanya. Dia malah melaporkan John karena ingin mengajaknya kabur. Ternyata Madison juga telah berada di bawah pengaruh Dr. Meissner guys. Di sisi lain dokter mencari informasi tentang orang yang akan menjadi target dari misinya. Ternyata dia adalah seorang pimpinan adat yang menghentikan aktivitas penambangan. Karena alasan itulah para jangkrik harus membunuhnya. Lalu Doug memberikan kabar pada istrinya untuk memastikan apakah istrinya baik-baik saja. Doug tiba di Santa Maria dan berhasil melewati pemeriksaan paspor dengan mudah. Seseorang tiba-tiba mencegatnya dan mengatakan bahwa misi harus bisa diselesaikan dalam waktu 24 jam. Di dalam sebuah ruangan John tetap berusaha untuk menyadarkan Madison. Madison mengaku tidak mengenal John. Beberapa saat kemudian dokter Meissner muncul di sana dan mengatakan bahwa Madison telah mengalami banyak kemajuan semenjak John menghilang. Dokter Meissner juga memberikan sebuah senjata untuk menguji siapa yang terbaik di antara John dan Madison. Salah satu dari mereka akan mati nantinya melalui pengujian ini. Mereka berdua langsung bertarung untuk memperebutkan senjata itu sambil John tetap berusaha untuk menyadarkan Madison dengan menceritakan kisah masa lalu mereka dan tentang keluarga Madison. Dan akhirnya John pun berhasil mendapatkan senjata itu tapi dia tidak menembak Madison. Malah menembak dinding di sebelahnya. Disitulah Madison mulai sadar dengan siapa dirinya sebenarnya. Mereka pun akhirnya sepakat untuk bekerjasama agar untuk kabur dari sana. Dengan skill yang mereka punya mereka dengan mudahnya melumpuhkan semua penjaga yang mencoba untuk menghalangi jalan mereka. Mereka juga mengajak tahanan lainnya untuk kabur tapi ada satu orang yang tetap bersikeras untuk tinggal. Saat akan memasuki sebuah mobil Dr. Meissner tiba-tiba muncul untuk membuat John kembali ragu dengan dirinya. Madison langsung bertindak cepat dengan menembak mati Dr. Meissner dan segera mengajak John untuk pergi. Sedangkan di tempat lainnya Doug telah sampai di lokasi tempat persiapan yang menjalankan misinya. Semua perlengkapan telah dipersiapkan. Doug mendapat sebuah kabar yang sangat membuat cemas yaitu Samantha tidak dipercayai lagi oleh orang-orang di program Threadstone. Sementara itu Petra membawa Tara ke ruang buah tanah untuk memperlihatkan padanya di mana rudal Steel Toxic berada. Petra menjelaskan kalau hulu ledak nuklir itu telah dinonaktifkan dan muatan nuklirnya telah dipindahkan oleh Yuri. Di sisi lain Soyun yang tengah berada di kedutaan Amerika di Korea Selatan mendesak kepada petugas di sana untuk segera berbicara dengan CIA. Dan langsung mendapat laporan tentang semua kejadian yang telah dialami oleh Soyun tentang rudal Steel Toxic yang saat ini tengah menjadi permainan antara Rusia dan Korea Utara. Soyun yang cemas langsung meminta suaka pada Dan untuk menyelamatkan keluarganya di Korea Utara. Namun Dan meminta Soyun untuk terlebih dahulu membantu untuk melenyapkan Kolonel Shin agar suami dan anaknya bisa diselamatkan. Dan Soyun pun menyanggupi hal tersebut. Dan sebenarnya juga kaget karena sebelumnya juga tidak mengetahui bahwa ada sebuah nuklir yang terlibat di dalam pekerjaannya. Dan setelah sedikit berdebat Alan akhirnya mengambil alih misi dan langsung mencari semua data tentang Yuri serta mencari seorang jangkrik yang berada di lokasi terdekat untuk memusnahkan si Yuri ini. Alan segera meminta si jangkrik ini untuk segera diaktifkan jarak jauh agar bisa langsung bekerja. Di akhir cerita tak lama ponselnya mengeluarkan bunyi yang persis sama dengan yang digunakan untuk mengaktifkan seorang jangkrik. Di ponselnya terlihat gambar Yuri dengan lingkaran merah dan tiga garis. Ternyata Tara juga seorang jangkrik guys. Aduh. Kisah diawali dengan Stephen Haynes yang sedang berada di sebuah ruangan untuk diprogram ulang. Dan inilah Threadstone episode terakhir. Sin beralih ke Rusia di mana Tara mulai teringat dengan berbagai macam masa lalunya yang cukup menegangkan. Petra terlihat cukup kaget karena baru saja mengetahui kalau Tara adalah seorang jangkrik. Di markas Alan juga tidak menyangka kalau Tara juga adalah seorang jangkrik dan memusnahkan Yuri Lenioff kali ini merupakan misi terakhir untuk Tara. Petra memberikan beberapa senjata yang dimilikinya pada Tara untuk membantu menjalankan misinya. Petra juga memberikan beberapa informasi penting seputar Yuri dan juga beberapa sifat-sifatnya agar Tara dapat lebih mudah menghabisinya nanti. Sin kembali berpindah ke tahun 1973 di mana John dan Madison sedang berhenti di tepi sebuah jalan. Di sana mereka membahas tentang Petra di mana Madison mengungkapkan bahwa Petra adalah orang yang menangkap semua tawanan yang akan dimasukkan dalam pelatihan jangkrik. Madison juga mengatakan bahwa dia akan membunuh Petra jika melihatnya lagi. Berpindah ke Budapest Petra kembali datang ke gedung bioskop yang merupakan tempat bersembunyiannya bersama John. Saat baru saja meminta sebotol minuman Petra mendapati seorang yang mencurigakan dan memutuskan untuk langsung menghajar orang itu. Rupanya telah banyak agen yang datang ke sana. Petra sengaja membuat gaduh keadaan agar dapat kabur. Dengan skillnya Petra berhasil melumpuhkan beberapa orang agen yang terus mengejarnya. Tapi sayangnya itu tidak bertahan lama dan akhirnya Petra pun ditangkap. Kembali ke markas CIA tim saat ini terlihat sedang sibuk untuk mengawasi gudang milik Yuri Lenioff yang berada di Siprus. Mereka sedang memastikan bahwa hulu ledak nuklir memang sedang berada di sana. Ellen memerintahkan tim Bravo yang sedang bergerak ke sana agar bisa lebih cepat sampai ketujuan. Adegan pun berpindah ke Amsterdam di mana Matt sedang menunggu kedatangan Inspektur Fenrun. Tara tiba-tiba menghubunginya untuk menanyakan tentang Jankrik dan juga Matt yang melindungi seorang aset jahat yang sedang dalam pelarian. Setelah itu Tara pun menutup teleponnya. Telepon itu langsung terlacak di markas CIA di mana Dan juga telah mengirimkan tim ke sana untuk mencegah terjadinya pertemuan antara Matt dan Inspektor tersebut. Tim Bravo akhirnya tiba di markas milik Yuri di Siprus dan bersiap untuk menjalankan misi mereka. Setelah semua di posisi mereka langsung beraksi hingga terjadilah adegan tembak menembak. Sementara itu di rumah Yuri juga mulai terjadi penembakan. Yuri terlihat panik dan menyuruh anak buahnya untuk menjaga di ruangannya. Satu persatu anggotanya mulai dilumpuhkan oleh Tara. Meskipun mereka berjumlah banyak Tara tetap dapat mengalahkan mereka semua. Tanpa kesulitan yang berarti Tara akhirnya tiba di depan ruangan kerja Yuri. Yuri langsung menyebutnya dengan berondongan peluru. Tapi tanpa ragu Tara terus menembus masuk hingga terjadilah perkelahian one-on-one antara Tara melawan Yuri. Pada waktu itu Yuri masih dapat mengalahkan Tara dan langsung melarikan diri. Sedangkan di Siprus tim Bravo akhirnya berhasil mengalahkan semua musuh dan mengamankan hulu ledak nuklir. Dan dan Alan mulai lega dengan kemenangan yang berhasil mereka dapatkan. Sementara Tara terus berusaha mengejar Yuri yang kabur namun sayangnya usahanya masih belum berhasil. Kita mundur dulu ke tahun 1973 di mana Petra dibawa untuk bertemu dengan Dennis. Dennis mencoba untuk mengoreng informasi tentang program jangkrik dan mengatakan bahwa Petra hanyalah merupakan sebuah misi bagi John karena sejak awal John telah menaruh alat penyadap di jaket milik Petra. Beralih ke Virginia Sam terlihat sedang berusaha untuk meyakinkan Leo bahwa Doug telah hilang dan Lowell yang datang ke rumahnya tempoh hari telah mati dibunuh oleh Doug. Di sana reaksi Leo terlihat tidak percaya dengan hal yang disampaikan oleh Sam. Di Kolombia Doug Doug dibawa oleh anggotanya untuk diperkenalkan langsung dengan kepala suku Padre Vikuna yang menjadi target pembunuhan Doug. Tak berapa lama Leo kembali ke Sam untuk memberitahukan bahwa Doug telah mati. Sam langsung sedih tapi sebenarnya dia senang karena Leo dan timnya akhirnya mempercayai semua ucapannya. Sesaat kemudian Ana muncul untuk memberitahukan pada Leo bahwa Vincent telah gagal menjalankan misinya. Dan saat mendengar hal tersebut Sam langsung menghubungi Doug untuk memberitahukannya bahwa Doug sedang kehabisan waktu. Doug menjadi sangat marah karena dia memang tidak mau untuk menjadi seorang pembunuh. Kembali ke markas pusat Dan memberintahkan pasukannya untuk segera mengamankan inspektur tepat sebelum bertemu dengan Matt. Tim pengintai segera bertindak cepat dengan membius inspektur itu dan membawanya pergi. Sementara itu seorang jangkrik lain juga dikirim oleh Dan untuk menghabisi Matt yang sedang menunggu kedatangan inspektur. Tentu saja Elon tidak suka dengan tindakan yang diambil oleh Dan ini karena Matt adalah teman dekatnya. Matt agak resah karena inspektur yang ditunggu kedatangannya belum juga muncul. Yang ada malah Stephen Haynes yang ternyata belum mati dan telah diprogram ulang oleh Dan datang untuk mengejar Matt. Tanpa ragu Matt langsung mengeluarkan jurus langkah seribu untuk menghindari kejaran Haynes. Dan tembak-menembak pun mulai terjadi di saat Matt melarikan diri. Dan dan timnya tidak bisa mengawasi secara langsung karena kurangnya akses kamera di tempat Matt berada. Mereka pun hanya bisa mendengar suara kejadian dari ponsel milik Matt yang mereka sadap. Pertarungan pun terjadi antara Matt dan Haynes di tepi sebuah sungai. Matt mencoba menyadarkan Haynes namun usahanya tampak sia-sia. Mereka terus berkelahi hingga Haynes akhirnya terdiam saat Matt memanggilnya dengan nama Jacob. Namun secara mengejutkan seseorang menembak mati Haynes saat itu. Semua yang di markas pun kaget mendengarnya. Ternyata Tara datang ke sana untuk menyelamatkan Matt dan membawanya pergi. Ellen pun menjadi sedih sekaligus marah karena mengira bahwa Matt telah dibunuh oleh Ellen menanyakan pada Dan tentang siapa yang memerintahkan operasi Threadstone namun Dan tidak mau menjawabnya. Ellen juga memberikan peringatan pada Dan karena telah berani membunuh salah satu sahabatnya yaitu Matt. Kita beralih ke Korea. Soyun akhirnya pulang ke rumahnya dan mendapati suaminya Dai telah berada di rumah. Dai mengatakan bahwa anak mereka Jin Woo telah dikirim untuk mendapatkan pendidikan khusus yang diberikan oleh Kolonel Shin. Soyun marah namun pada saat itu belum bisa berbuat apa-apa. Tapi Soyun berjanji pada suaminya bahwa dia akan memperbaiki semua keadaan ini dan melindungi seluruh keluarganya. Di Kolombia Daug terlihat mulai mengikuti Padre Fikuna yang sedang berjalan di dalam hutan. Tak lama dua orang pasukan datang untuk memaksa Padre tidak melakukan pidato dan menerima uang suap agar semua orang menjadi senang. Padre menolak tawaran itu untuk melindungi rakyatnya. Pasukan tersebut langsung marah dan memukuli Padre di sana. Sedangkan Daug yang melihat kejadian itu akhirnya memutuskan untuk membantu Padre melawan dua orang pasukan tadi. Daug sempat mendapatkan tusukan di pinggangnya tapi untunglah Padre Fikuna berhasil diselamatkan. Daug takannya telah mati pada Anna di kantor mereka. Dan mereka menganggap Vincent telah berhasil dalam menjalankan misinya. Kita mundur lagi ke tahun 1973 di Jerman di mana John datang ke kantor CIA untuk melihat Petra yang sedang ditahan. Petra pun menjadi marah begitu melihat John karena merasa telah dikhianati oleh kekasihnya itu. Petra hanya bisa menangis melihat kepergian John dari ruangan tersebut. namun saat di luar John melihat sebuah kertas yang berisi pesan yang diberikan padanya saat Petra sedang marah barusan. Di Kolombia Daug mendapatkan perawatan dari Padre Vikuna untuk mengobati luka yang dialaminya. Di sana Daug menceritakan bahwa dia sengaja dikirim untuk membunuh Padre. Daug rela melakukan misi itu untuk melindungi Sam istrinya. Di sisi lain Yuri terlihat sedang menghubungi temannya yaitu Senator Ray. Ray menjelaskan bahwa operasi yang sedang dijalankan adalah tanpa izin dan semua orang yang terlibat sedang diperiksa saat ini. Alan pulang ke rumahnya dalam keadaan yang masih menangis karena mengira Matt telah mati. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ponselnya berbunyi dan panggilan itu datang dari Matt. Tentu saja hal itu membuat Dan baru saja pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba ada seorang jangkrik yang datang ke sana dan langsung menembaknya tanpa aba-aba. Sementara itu Alan ternyata dibawa ke tempat Senator Ray. Di mana Ray langsung mengajak Alan ke sebuah ruangan yang telah dihadiri oleh orang-orang penting untuk menanyakan tentang program Threadstone. Di tempat lainnya Petra tampak sedang mengendarai sebuah mobil sport dan orang. Dialah John. Dan film pun tamat. Oke demikian saja seluruh kisah Threadstone di season satu ini ya guys. Buat kalian yang belum sempat nonton episode sebelumnya kalian bisa mencari seluruh ceritanya hanya di channel ini ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit On Demand Ranca Bana